Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut bahwa Amerika Serikat dan Israel sebagai pecundang terbesar, terlebih juga disebutnya sudah kalah di medan perang melawan bangsa Palestina. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Juni, kabar itu disampaikan juru bicara Nasir, Kanani, pada Minggu 9 Juni 2024. Kanani menekankan bagaimana Amerika Serikat telah membiarkan rezim Israel melanjutkan kejahatannya di Gaza dengan memberikan dukungan militer dan politik tanpa batas. Dijelaskannya bahwa rezim Zionis dan pemerintah Amerika Serikat dengan segala kemampuan militer dan pengaruh politiknya kalah di medan perang melawan bangsa Palestina, serta menyebut mereka sebagai pecundang terbesar dalam pertempuran melawan rakyat Gaza. Ia bahkan juga mendesak dunia untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah Amerika Serikat lantaran memberikan dukungan terhadap kediktatoran yang telah menewaskan hampir 40 ribu warga Palestina yang tidak bersalah dalam 8 bulan terakhir.